Sejumlah pemilik usaha konveksi rumahan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur beralih memproduksi baju alat pelindung diri atau APD petugas medis sejak sepekan terakhir. Hal ini dilakukan sebagai bentuk aksi solidaritas di tengah pandemi COVID-19. Salah satunya adalah usaha konveksi rumahan milik Amel di Desa Kelanting, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang. Biasanya ia memproduksi kaos, namun kali ini beralih menjahit baju APD petugas medis. Amel memutuskan menunda pesanan kaos dan beralih memproduksi APD karena banyaknya permintaan dari sejumlah komunitas sosial. Amel bersama tujuh orang karyawannya mulai mengebut pembuatan baju APD karena sangat dibutuhkan oleh petugas medis yang menangani kasus virus corona. Mereka bisa memproduksi puluhan hingga ratusan baju APD setiap hari. Para penjahit hanya meminta ongkos lelah saja sebanyak 5.000 rupiah per baju. Jadi satu hari dapat produksi berapa? Kalau satu orang 20 sampai 25. 25, padahal ini berapa orang? Yang di sini tujuh, yang sudah saya sebar dengan penjahit lainnya, alhamdulillah dapat 15, sudah ngantri minta. Ya ini tinggal ngebut, motong. Mbak, ini secara gratis seperti apa untuk teman-teman kalian sendiri untuk mengerjakannya? 5.000, ongkosnya per baju. 5.000 aja ya? Ya, sudah bersih ke penjahit. Selain amel, ternyata masih ada 23 pemilik usaha konveksi rumahan yang ikut serta memproduksi APD. Mereka juga rela meluangkan waktu guna memenuhi kebutuhan APD bagi petugas medis penanganan COVID-19. Pemerintah mengapresiasi para pengusaha UMKM yang bahu-membahu membantu pemerintah dalam menangani virus corona. Nah, semua ini tentu bagi pemerintah, begitu ada keterlibatan masyarakat, ada AMS, ada WKM yang juga bekerja dengan tulus, membantu pemerintah. Nah, ini saya merasakan bahwa ya ini kebersamaan yang sesungguhnya, yang masyarakat mengerti tentang kondisi semuanya. Karena ini bukan sekedar tanggung jawab pemerintah, bukan hanya pemerintah yang harus menyelesaikan urusan bagaimana pencegahan corona ini di masyarakat, tapi semuanya terlibat. Target ada 5.200 baju APD yang diselesaikan dalam satu pekan. Baju APD akan didistribusikan ke petugas medis yang ada di Rumah Sakit Rujukan dan Puskesmas.